Halo KG bersama saya di channel Henry Gamers Pastinya Henry Gamers dong Oke jadi di video kali ini ya teman-teman Aku mau ngebahas cheat kita yang di update Genta yang kemarin lebih tepatnya teman-teman Yang dimana versi terbarunya ini dia mengupdate untuk GTPs Jadi n-proxy nya itu bisa untuk GTPs Buat kalian yang pemain player GTPs ini sekarang udah ada si Genta nya bikin ya fitur untuk GTPs nya gitu Nah player GT nih ya player GTPs nih ya silahkan nih beli aja Genta ya Ya kalau kalian punya uang sih beli aja Genta ya Jangan Bang Henry terus ya Bang linknya bang Kalian minta gue link gitu gue kasih gitu Mau di banner dua kali gitu gue enggak enggak gitu juga ya Nah jadi disini ada versi terbarunya waktu itu dia update jadi aku lupa mau bahasin kalian Ini sebenarnya telat sih harusnya kemarin-kemarin yang harusnya aku kasih tau kalian Tapi malah hari ini yang aku kasih tau ya Nah ini jadi adalah namanya GTPs teman-teman ya Nah cara gunain GTPs nya itu kalian hanya membutuhkan ini ya Ini sama kayak aku kemarin yang dimana kalian Nih aku wajarin ya teman-teman ya ini ya Ini gimana cara gunain GTPs Kalian klik ini dulu klik ke kanan Ke Genta nya Ini aku belum update yang versi terbarunya teman-teman ya Tapi kalian lihat sendiri ada versi terbarunya di Genta Dia cepet banget update nya Jadi ini aku teringat sama Pekui dulu Zaman Pekui dulu itu dia update nya cepet banget Sekarang udah gak cepet ya Karena dia kuliah teman-teman Sama nanti Bang Genta juga pasti kuliah lah Mungkin gak kuliah ya Nah disini teman-teman ya Nah disini ya RGT nya kalian hapus teman-teman RGT nya kalian hapus Nah kalian tinggal hidupin ini aja nih Nah tinggal ini ya Cara biar bisa masuk ke GTPs nya gimana Nih ya Diajarin kan gitu kan Dicenteng GTPs nya Kalau disini gak ada nih Adanya RGT Yang adanya RGT Jadi Connect RGT nya ini kalian Unchecklist Terus kalian klik clear Habis klik clear Terus kalian klik ini Auto port ya teman-teman ya Auto IP port Terus kalian langsung klik inject Nah kalau udah kalian klik inject teman-teman Buka GT kalian Seperti ini teman-teman ya Buka GT nya ya Ah tau lah ya Masa buka GT gak tau teman-teman ya Padahal udah Tiap hari kalian buka GT teman-teman ya Masa buka GT aja gak tau Bang GT gimana cara bukanya bang Enter ya 2 kali bang Aduh Aduh Ya klik 2 kali aja dengan cepat ya Nih Eh Zada teman-teman ya Ini agak sedikit Aku kecilin dikit Nah bukan kecilin tapi gue matiin ya audionya Oke Ini dia teman-teman ya Seperti yang kalian tau teman-teman Nah kalau kalian mau oni ini tadi ya Buka GT nya Terus kalau udah kayak gini Kalian tinggal klik start aja teman-teman ya Nanti ada tulisan running Nah kalau udah running udah tinggal masuk aja ke connect gitu Udah Akhirnya bisa kalian mau login Si ininya ya GT nya gitu udah Akhirnya kalian bisa main lah Genta Pake gtps gitu Nah ini karena aku belum update Jadi Wis Tampilannya kayak gini Tetap Tapi yang banyak dari teman-teman kemarin live streaming Bang Ininya bang PNB sama calling nya ini masih error bang Ya jangan dipake Ya aku udah coba Dia kalau udah di on in yang si PNB nya ini Dia auto langsung DC gitu ya Makanya aku Gak berani Sebenernya aku mau pake 2 bot tapi Aku pikir-pikir lagi Ngapain 2 bot gitu ya Karena Ini tadi teman-teman ya Pas kita start dia langsung tep DC gitu Ya wis lah Kita gak bisa juga mau ngomonginya Kayak gimana teman-teman ya Kalau udah takdir DC Ya udah DC aja gitu Gak bisa gue ngomongin apa-apa ya Ya Ini yang versi sebelumnya ya Kalau versi sesudahnya Nanti aku bahas Di video selanjutnya aja teman-teman ya Mungkin sampai disini aja dulu Buat kalian yang Hobi main gtps Nih aku saranin kalian Beli aja Genta premium nya Dicoba nih ya Dicoba aja Secara langsung tuh ya Udah dikasih tau sama Bang genta nya nih Kapan lagi kalian punya Cheat bot Yang menurut aku tuh lumayan lah Profitnya gitu ya Ya silahkan lah Coba aja sendiri teman-teman ya Kalian coba aja sendiri Di rumah kalian ya Dengan cara membelinya Cuma 10 ribu Atau setara 2DL Ya udah itu aja Udah Kalau kalian mau Mau pake atau enggak Ya itu terserah kalian Yang penting permanen teman-teman Nggak ada hariannya Nggak ada harian Aku udah bilang di video-video Aku sebelumnya Genta Sekali beli itu Sehubur hidup Sama kayak KTP hidupnya Jadi Kalian beli Kalian daftar sekali Udah dem Selesai gitu Nggak ada lagi yang lain-lainnya Kalau cara belinya Kalau cara belinya Udah ada tutorialnya disini Atau Lihat tutorial di Youtube Aku juga bisa Teman-teman aja Cara ngebeli Nanti aku kasih Cantumin aja ya Di deskripsi Kalau biar kalian Tau nih Cara belinya gimana gitu Daripada Nanti aku ngomong-ngomong Kalian Nggak Nggak dengerin gitu ya Udah ngomong berbuih-buih gitu Kalian Nggak Nggak dengerin aku gitu Cek aja di deskripsi Nanti aku Taruh link video aku Yang soal beli Genta Itu ya teman-teman Oke Tutorialnya gimana ya Nanti kalian ini ya Kalian bisa cek list aja Di bagian Di deskripsi Kalian bisa cek disitu Aku kasih Linknya disitu Oke Udah cuman itu aja sih Aku juga mau update Si Genta-nya Ke versi baru Semoga aja versi terbarunya Kita bakal bahas Secepatnya ya teman-teman Agar kalian bisa lihat Versi terbarunya Si Genta Ini apa sih Ya Dan aku bakal tes dulu Sebelum aku bikin video Pastinya aku tes dulu Apakah dia update Tentang auto Di end proxy-nya Atau enggak teman-teman ya Kita belum tahu Oke See you the next time Kita di video berikutnya Dan Salam entry gamers Bye-bye